Anda sebagai mahasiswa harus tahu ya, bahwa ketika Anda melakukan demonstrasi dalam rangka apapun, itu adalah hak Anda. Tetapi Anda tidak boleh menghalangi jalan lalu lintas ini. Bukan hanya untuk ambulans ya, motor biasa, mobil biasa pun ketika dihalangi oleh Anda, dan mereka melaporkan Anda kepada kepolisian negara Republik Indonesia, Anda akan terkena pidana 18 bulan atau denda 1,5 miliar rupiah. Malu dong, karena ketika kita berteriak atas nama undang-undang, maka kita juga harus patuh di dalam melaksanakan setiap aturan perundang-undangan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo Sambar Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Rame ini diambil dari Lambeturah, diminta komentar dari Rumah Pancasila ini tentang mahasiswa yang melakukan demonstrasi dan menutup jalan umum. Kalau tidak salah ini di daerah Madura ya, Jawa Timur. Ini dari Lambeturah ini menyatakan ada video viral di media sosial demonstrasi mahasiswa yang menghalangi jalannya ambulans. Kebetulan kemarin juga kita sudah bicara ya, tentang ambulans yang dihalangi oleh mobil plat pemerintah. Itu ancamannya tersendiri di dalam undang-undang lalu lintas. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada manusia-manusia Indonesia yang menghalangi jalan? Kita lihat dulu komentarnya netizen. Pertama dari Renaldi Bukarno. Teriak-teriak atas nama rakyat, eh rakyat mau lewat malah dihalang-halangi. Betul, saya sepakat ini. Jadi kadang ini kita tidak tahu nalar yang benar itu seperti apa. Padahal mahasiswa ini adalah intelektual muda, yang kebetulan memiliki kecerdasan intelektual dan memiliki moral yang sebenarnya masih sangat bagus karena belum dipoles dengan kemunafikan, tipu daya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini mampu untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada negara. Tapi perilaku mereka kadang melanggar aturan perundang-undangan dan justru merugikan diri mereka dan rakyat. Ini ada lagi, dari Sir Yahya. Demo bela apa? Wah ngambulan selewat aja nggak mau minggir. Demo buat nasi bungkus. Tabrak aja manusia macam gitu. Ini salah sekali. Anda sebagai mahasiswa harus tahu ya bahwa ketika Anda melakukan demonstrasi dalam rangka apapun, itu adalah hak Anda. Tetapi Anda tidak boleh menghalangi jalan lalu lintas ini. Bukan hanya untuk ambulans ya. Motor biasa, mobil biasa pun ketika dihalangi oleh Anda dan mereka melaporkan Anda kepada kepolisian negara Republik Indonesia, Anda akan terkena pidana 18 bulan atau denda 1,5 miliar rupiah. Loh kok bisa? Ada ketentuannya. Di mana ketentuannya diatur? Ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah di dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan itu. Anda tidak boleh melakukan sesuatu hal yang kemudian membuat orang tidak dapat mengakses jalan umum yang disediakan untuk kita berlalu lintas. Kemudian ancaman pidananya diatur di mana? Di dalam pasal 63 ayat 1. Ancamannya 18 bulan. Atau denda 1,5 miliar. Bukan hanya ambulans. Tetapi kendaraan biasa, motor biasa, orang-orang biasa yang akan melakukan aktivitas dan Anda tutup jalannya, Anda dilaporkan semuanya kena pidana itu. Ini harus dipahami ya. Supaya ke depan ketika kita bersama-sama turun di jalan ya, melakukan demonstrasi atau kemudian umpamanya jalan umum ini. Kebanyakan yang terjadi di Indonesia itu apa? Kalau kita punya acara, punya gawe, umpamanya ya, mau buat acara kitanan, acara nikahan, dan lain sebagainya tanpa izin kepada kepolisian. Kita kemudian membangun tenda, jalan, apa segala macam di jalan umum. Dan kemudian orang terhalangi. Itu ada ancaman pidananya loh, tidak main-main loh. Ijin harus dilakukan. Ini untuk pengetahuan kita semua. Dan bagi seluruh sahabat mahasiswa ya, sama mahasiswi, Tolong ya, jangan lagi berperilaku-perilaku buruk yang melanggar aturan perundang-undangan. Kasian, Anda berteriak atas nama undang-undang, tetapi Anda sendiri melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Malu dong, karena ketika kita berteriak atas nama undang-undang, maka kita juga harus patuh di dalam melaksanakan setiap aturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya, subscribe dan selalu sebarkan tentang rumah Pancasila dan klinik hukum agar kita mampu berbagi bersama di rumah Indonesia dalam hal apapun. Tolong berikan komentar yang terbaik dan sebarkan ini sehingga kita semua mengerti tentang aturan-aturan hukum yang ada di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa, praktek Pancasila selalu harus ada di setiap hari kehidupan kita. Doa, doa aku Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertiwi Doa untuk pertiwi Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersinggi Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Doa untuk rakyat Indonesia Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Ku bisikan Pemohonanku Tuhan Tuhan Pemohonanku Tuhan Pemohonanku Tuhan